Tuhan yang dipertuhankan itu sama atau beda dengan makhluk ada keterangan dalam Al-Quran yang membedakan antara hak dengan batil yang benar dengan yang salah Al-hak dengan batil ada keterangan dalam Al-Quran yang membedakan antara pelaku yang taat dengan ahli maksiat yang taat seperti apa yang maksiat seperti apa ada keterangan dalam Al-Quran yang menerangkan tentang hukum-hukum misal bedanya waris antara laki-laki dengan perempuan ada perbedaan hukum ada yang menerangkan tentang maaf perbedaan hak yang didapatkan saat kembali kepada Allah ada yang masuk surga ada yang masuk neraka perbedaan tentang muara saat kembali kepada Allah muara akhirat perhatikan sini perbedaan yang diterangkan satu atau dua ini baru contoh nih saya ulang satu atau dua banyak nih yang saya contohkan ada lima satu dua tiga empat lima belum yang lainnya ketika Al-Quran banyak menerangkan tentang perbedaan-perbedaan dalam sesuatu ada yang menyangkut bedanya Allah dengan makhluk ada yang menyangkut bedanya antara hak dengan batil ada yang menyangkut bedanya hak antara laki-laki dengan perempuan ketika Al-Quran menerangkan jenis perbedaan ini banyak yang diterangkan maka diberikanlah kemudian satu nama untuk menyebutkan jenis-jenis pembeda ini yang disebutkan namanya adalah Al-Furqan maksud saya kalau Anda menemukan kalimat Al-Furqan di dalam Al-Quran maka Allah ingin memberikan isyarat kitab ini juga berfungsi menerangkan tentang perbedaan-perbedaan pada masalah tertentu yang kita dapat di dalam kehidupan contoh satu Tuhan sama atau beda dengan makhluk hukumnya kan harus mengatakan beda ya baik ulang Tuhan yang dipertuhankan itu sama atau beda dengan makhluk beda ya Tuhan itu khalik makhluk itu yang diciptakan jelas ya maka antara pencipta dengan yang mencipta yang diciptakan itu mesti beda kalau sama sama-sama kuat maka terjadi kekacauan disini maka setiap makhluk bisa dipertuhankan nah sekarang yuk kita lihat kuat mana Tuhan khalik atau makhluk khalik baik ulang yang kedua yang pertama kuat mana khalik dengan makhluk khalik baik yang kedua kaedah kedua beda atau sama antara makhluk dengan khalik beda kalau kita sudah sepakat sampai sini maka kita akan paham teman-teman sekalian jadi kalau ada yang dipertuhankan itu mesti punya perbedaan sifat dengan makhluk maka itu yang disebut dengan Tuhan maka Al-Quran ketika disebut dengan Furqan itu memberikan penjelasan kepada kita turunlah keterangan dalam Al-Quran ini sifat-sifat Allah saya perkenalkan kata Allah dengan sifat-sifat ini dia layak dipertuhankan karena sifatnya beda dengan makhluk lalu diterangkanlah kemudian yang dipertuhankan kepada Tuhan Tuhan yang lainnya dengan sifatnya contoh yang pertama kalau makhluk itu berpasangan atau tidak berpasangan berpasangan karena makhluk berpasangan maka Tuhan tidak boleh berpasangan maka dijelaskanlah perbedaannya oleh Allah untuk makhluk turun Quran surah ke-51 ayat 49 kata Allah semua makhluk itu saya ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan ketika menerangkan tentang Allah dikatakan oleh dirinya katakan Allah itu tunggal tidak punya pasangan jadi kalau ada orang misal menuhankan dan mencari Tuhan yang benar maka mesti beda dengan makhluk jadi kalau ada makhluk misalnya maaf ada yang dipertuhankan punya sifat-sifat makhluk maka dia bukan Tuhan misal ada yang dilahirkan ada yang melahirkan ada yang kemudian maaf berpasangan kalau dia berpasangan berarti bukan Tuhan karena sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk kalau ada yang dilahirkan berarti bukan Tuhan kalau ada yang melahirkan berarti bukan Tuhan dilihat sampai sini nah Al-Quran ketika menerangkan itu maka nama yang melekat kepadanya disebut dengan Furqan paham? sub indo by broth3rmax